Oke teman-teman, hari ini kita ngokom berada di salah satu desatai. Hari ini kita akan mencari berburu sebuah wisatai ke luar mungkuk, lokasinya berada di persawahan, kita melewati sawah seperti ini teman-teman, soalnya untuk akses jalannya tidak bisa sepeda motor ke sini teman-teman, jadi kita harus melewati jalan atau persawahan seperti ini teman-teman. Oke, kita jalan ke sini teman-teman. Tapi di sini kurang petunjuk ya teman-teman, gimana ya jalannya. Oke teman-teman, kita jalan-jalan di sini, kita ikuti petunjuk yang ada di sawah-sawah ini teman-teman. Kayaknya di sana ada tempat ya. Ada petunjuk. Coba kita akan ikuti jalan ini. Mana sih jalannya. Soalnya pertama kesalir ya di sini. Gak ada. Gak tahu ya di mana yang jalannya. Di sini petunjuknya jauh banget teman-teman. Kayaknya di sana deh. Jauh banget kan. Oke, kita ikuti aja ini salah satu petunjuknya teman-teman. Kita ikuti aja petunjuk. Mungkin kita harus jauh ya berjalan. Misalnya ini tempat sangat terpencil. Dibilang terpencil sih enggak sih. Karena lokasinya aja yang jauh dari jalan raya teman-teman. Tadi sawah milik pribadi teman-teman jadi enggak bisa dibuat jalan gitu. Nah itu mungkin pribadi mungkin. Belum jalan umum. Oke di sini juga bagus jalannya. Sudah ada sentuhan. Oh my God. Kayak sepi banget teman-teman. Gak ada orang loh teman-teman. Sendirian di sini. Ini sama sekali gak ada orang teman-teman. Padahal sekarang hari ini. Kalau hari minggu sih seharusnya banyak orang-orang lokal yang berwisata kesini. Uh. Itu perjuangan banget teman-teman. Kita menuruni banyak anak tangga juga. Selain kita melewati tadi jalan kaki sejauh 200 meter. Tapi di sini adem juga teman-teman. Uh. Nanti gak kebayang kalau pulang naiknya gimana. Ini banyak banget anak tangganya teman-teman. Oh. Oh rimbun sekali. Di sini juga banyak pohon bambu. Uh. Keserahan airnya sudah terdengar. Tapi gak ada suara orang. jadi takut temen-temen itu sepi kan oke temen-temen nah disini ada denahnya temen-temen coba kita lihat disini banyak titik ya disini banyak spot oke itu jalan puntu temen-temen oke kita kesini waduh lupa bawa canang temen-temen disini ada pelinggir loh oke admin lupa bawa canang untuk maturan disini temen-temen kita mohon izin aja ya pastiastu permisi oh my god tepi banget temen-temen perjuangan menuju dua giri waterfall atau GBC oke mana ya airnya disana ya temen-temen tuh disini ada lubang oke temen-temen oh my god kita masuk kesini loh oh my god kita beneran masuk kesini loh oh my god enggak ada orang lah guys coba deh temen-temen bayangin kita bener masuk ke tempat ini enggak berani enggak masuk ke ini kayak gue loh temen-temen ini jalan tapi seperti dua gitu dan ini sepi banget enggak ada orang loh temen-temen tapi dapat terjadi apa-apa sih temen-temen itu air terjunnya loh temen-temen itu enggak coba kita masuk aja ya permisi oh my god disini gelap banget oh my god disini bener-bener gelap loh sepi dan admin sendirian disini oke ini bener-bener sepi banget enggak ada orang loh takut banget loh guys kita nyalain test aja temen-temen ini ada lampu temen-temen oh my god pertama kali nge-plug kesini ini bener-bener sensasinya luar biasa masuk ke gua ini batu yang beli golong oh my god oh my god tempatnya juga bagus ya ternyata wuh kita udah sampai wuh ternyata panas banget oke temen-temen ternyata seperti ini tempatnya gua giri waterfall seperti bendungan ya temen-temen itu ada waterfall coba kita lihat dari sini ternyata disini gak ada pos masuk atau tiket masuk ini temen-temen oh my god berisi tuh seperti ini lah temen-temen dan itu waterfallnya beda dengan ditukat jepung temen-temen temen-temen kalau ditukat jepung itu ramai sekali ya temen-temen banyak wisata 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 yang berpunjung disini dan disini sama sekali bener-bener sepi loh temen-temen padahal wisatanya bagus mungkin karena akses jalannya belum bisa sepeda motor sampai dekat sini temen-temen ini sama versi seperti di kancel lampu waterfall di dianar temen-temen bahkan ini lebih bagus temen-temen cukup tempatnya juga cukup luas temen-temen tanya saja disini sepi banget gak ada orang loh temen-temen gue lihat padahal sih ini wisata bagus banget tapi kata penduduk disini kita tanya tadi temen-temen kalau kemarin itu sempat rame tapi sekarang sama sekali gak ada orang ternyata ini bendungan loh temen-temen untuk perairan sawah oke kita coba lihat di areal sana temen-temen ternyata disini banyak sekali ada titik watch support waterfall temen-temen oh my god padahal ini bagus sih tapi oke kita masuk disini temen-temen oh my god kita masuk bisa gak disembus ini 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 oh belak banget wih becak hati-hati guys oh my god tapi disini sama sekali gak ada orang loh temen-temen padahal sekarang hari minggu itu harusnya orang rame lokas oke 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 kita sudah terjawab lah teman-teman dan disitu juga banyak banyak titik waterfall disini tapi sama sekali loh admin nggak nemu orang di sini admin jadi takut teman-teman tuh lihat tinggi banget mungkin lebih ramai di krisik ya teman-teman soalnya spotnya nggak sebagus ini tapi disana karena aksesnya yang bagus mungkin lebih bagus dari sini karena sepeda motor bisa sampai di sana oke kita lewati terowongan ini lagi teman-teman oh my god mari nyari sedap sih teman-teman explore di tempat yang sangat sepi seperti ini itu disini dia cek teman-teman oh my god bener-bener sensasinya luar biasa ke sini oke rasa penasaran kita sudah terjawab sih oke disana airnya teman-teman sewa kalian dengar suaranya seperti itu suara airnya disini kita lihat sekali lagi waktu baru kita pulang ini bener nggak ada orang loh disini teman-teman sepi banget di sini ada air terjun tapi adu nggak mungkin turun ke sana itu karena ada turun aja karena sepi mungkin adu nggak oke kita akan pulang teman-teman admin juga soalnya sendiri sekali disini ada orang takut terjadi apa-apa teman-teman oke kita akan masukin jalan ini lagi teman-teman ini benar-benar gelap teman-teman dan disini juga tinggi sekali ya ini sensasinya luar biasa masuk ke sini teman-teman tuh lihat teman-teman tuh lihat teman-teman ini kita seperti memasuki gua ya teman-teman huh ini nggak kebayang nanti naik tangga berapa tangga ini guys ini luar biasa huh sensasinya luar biasa berpunjung ke sini teman-teman teman-teman huh tapi benar-benar gelap lah kita mau masuk ke terobat pertama kali ngopo ke sini malah sepi banget guys huh huh itu waterfalan banget ternyata kita jauh banget berjalan huh kita nggak sempat foto-foto sih teman-teman kita akan lelah lagi naik berapa banyak anak tangga teman-teman ini resiko kalau berburu waterfalan banget ini salah satu tantangan yang mesti dihadapi waduh belum seberapa udah ngos-ngosan teman-teman jika kalian penasaran dengan tempat ini kalian wajib berkunjung sih teman-teman lokasinya ada di bangli ini apa ya ini apa ya jalan utama teman-teman kalian bisa searching di google teman-teman ini alamatnya ini tembuku bangli ya teman-teman wuh wuh itu capek banget oke teman-teman terima kasih ya udah nonton vlog hari ini semoga kalian suka dengan video-video explore seperti ini oke, jangan lupa di subscribe channel ini teman-teman kita akan berburu tempat istilah lain kita istirahat dulu nanti oke oke, terima kasih teman-teman sekian untuk vlog hari ini jangan lupa di subscribe channel ini dan nantikan video-video terbarunya teman-teman